Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Baran Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Fancy Anggreni Fancy Anggreni bertanya, dok saya menderita visura ani dengan ada skin tag Skin tagnya diapain ya dok Terus kalau gatal bagaimana ya Kita kembali kepada masalah yang namanya visura ani ya Visura ani itu lecet kulit tepi anus yang disebabkan oleh karena BAB yang keras ya Saat BAB yang keras maka dia bisa merobek dari kulit tepi anusnya itu Yang disebut akut visura ani Akut visura ani ini dia akan kebanyakan akan sembuh sendiri ya Dan kalau BABnya tidak keras maka dia akan terjaga dengan baik Tetapi kalau kemudian dia BAB keras lagi robek sembuh robek sembuh itu masuk dalam yang namanya visura ani yang kronis ya Kalau sudah kronis tandanya apa ada skin tag tonjolan kulit di luar anus Itu bukan penyakitnya tetapi akibat dari visura ani nya sendiri ya Visura ani itu selain BAB yang keras juga ada Diketemukan bahwa orang yang merita visura ani itu tonus dari sphincter internum Atau kelep dalam anus itu cengkremannya lebih kuat dalam keadaan istirahat daripada orang yang tidak merita visura ani Ya lebih nyongkrem begitu ya karena tonusnya lebih tinggi maka akan mudah robek saat kalau dilewati fesis yang keras ya Itu bermasalah pada visura ani Kebanyakan akan sembuh sendiri asal kita BAB tidak boleh keras dan tidak boleh terlampau tegang ya Yang membuat tonus sphincter internum kita ini terlampau tegang ya terlampau tonusnya terlampau kuat saat BAB Terus kemudian skin tag nya bagaimana skin tag nya kalau visura ani nya sembuh meninggalkan skin tag atau tonjolan kulit di luar anus Itu dibiarkan saja ya paling cuma risih ya tapi ya sebetulnya dari sisi kesehatan tidak menjadi masalah Cuma kalau ada skin tag atau tonjolan kulit di tepi anus itu biasanya higienitas di daerah itu kurang baik Mengapa kalau kita sudah BAB dan kita tidak membersihkannya dengan baik maka masih ada sisa-sisa kotorannya Di lipatan atau dibalik-balik dari skin tag itu Hasilnya apa ya akan mengiritasi akan mengalami peradangan dan gatal Jadi ini juga yang terjadi pada wasir luar kalau ibu-ibu hamil kemudian muncul wasir luar Kalau kita tahu ya wanita yang hamil problem di anusnya itu dua Biasanya visura ani atau wasir luar yang mengalami pemberkaan Dua-duanya akan meninggalkan yang namanya skin tag atau tonjolan kulit luar di anus Yang kalau tidak terjadi masalah ya dibiarkan tidak apa-apa Tetapi higienitas di sana harus dijaga baik supaya tidak menimbulkan gatal iritasi dan peradangan Kalau masih gatal sambil kita bersihkan ya boleh memakai salep hidrokortison ya Tetapi tidak boleh untuk jangka waktu yang panjang mungkin hanya 5-6 hari saja Kemudian dibiasakan sehabis kita buang air besar dibersihkan dengan baik Ya jelas ya fancy angreni jadi skin tagnya diapain dibiarkan atau tonjolan kulitnya dibiarkan Kalau memang tidak ada tanda-tanda akut nyeri atau meradang atau yang lain ya jelas ya Kemudian kalau masih gatal sesudah kita bersihkan masih gatal ya boleh pakai salep hidrokortison Tetapi hanya untuk 5-6 hari ya tidak direkomendasikan untuk jangka waktu yang panjang Karena menyebabkan sensitivitas ya lebih sensitif dan kulit semakin tipis ya Sehingga memudahkan iritasi memudahkan robek lagi ya kira-kira itu Bagi teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan silahkan ajukan pertanyaannya di link 3 tanya dokter paran ya Link 3 tanya dokter paran ya ada di dalam kolom deskripsi ya ajukan pertanyaannya nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan semuanya itu dan saya akan upload sehingga pertanyaan itu juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang lain yang mempunyai masalah yang sama jadi itu jawaban saya untuk fancy angreni Terima kasih telah menonton!